Kereta berdarah jelit 15. Kau belum mati tanya Sin Hang soat Nyeye dingin. Percakapan antara Kean Ing serta Seng Siautan tadi sekalipun dilakukan amat lirih tetapi dengan kehebatan dari tenaga dalam yang dimiliki Seng Su Im sekalian sudah tentu tak ada sepatah katapun yang ketinggalan oleh mereka. Sin Nyeye, kau jangan salah paham seru Seng Su Im dengan cepat. Dia tidak lebih hanya bermaksud untuk menolong muridmu saja, dengan pandangan yang dingin Sin Hang soat Nyeye melirik sekejap ke arah Seng Su Im lalu dia menoleh kembali ke arah Kean Ing. Sekarang dia berada di mana tanyanya Kean Ing segera mengetahui bahwa yang dimaksudkan dia sebagai dia bukan lain adalah Cingit Nikou. Mendengar pertanyaan tersebut segera jawabnya, dia terjatuh ke dalam air terjun dan sewaktu aku pergi dia masih berada di sana, dengan dinginnya Sin Hang soat Nyeye segera mendengus. Haa, 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 soat Nyeye teriak Ciu Tong tiba-tiba. Bagaimana kalau urusan itu dibicarakan kembali setelah kita keluar dari tempat ini? Bukankah tadika sudah mengatakan, tak akan datang lagi, kenapa sekarang balik kemari? Apakah ada urusan penting Sin Hang soat Nyeye sedikit mengerutkan alisnya, Setelah berpikir sebentar akhirnya ujarnya kepada pemuda itu, baiklah setelah keluar dari sini aku baru menanyai dirimu sehabis berkata dia menoleh ke arah Seng Suim dan sambungnya lagi, Seng Pangcu, anak buahmu sebagian besar sudah berada di luar lembah Chiet Hongku, aku lihat mereka tidak menemui persoalan yang rumit lagi, Sebelum malam hari menjelang sudah bisa dipersiapkan rencana penyerbuan secara besar duaan, agaknya pihak lembah Chiet Hongku tidak bakal kuat menahan gempuran mereka, Aha, tentunya mereka sudah memperoleh bantuan yang tidak sedikit dari Soat Nyeye, kata Seng Suim tertawa. Macan dua tutul dari lembah Chiet Hongku benar-benar sangat membosankan sekali, tapi anak buah dari Seng Pangcu luar biasa sekali sehingga tidak memperoleh kerugian yang besar, kiranya di tengah lembah pun tidak bakal menemui kesulitan apa-apa serunya. Lalu mengapa kau tidak tinggal di tempat luar lembah saja selah Chiu Tong sambil tertawa? Karena ada beberapa persoalan yang handak, aku tanyakan pada Yuan Shi To'o Tiang. Semua orang segera merasakan hatinya bergetar keras, seluruh perhatian pun tak terasa lagi sudah ditujukan pada Yuan Shi To'o Tiang semua, mereka merasa bila Manasin Hang Soat Nyeye tidak mendapatkan penemuan yang luar biasa sekali tak mungkin dia suka menempuh bahaya untuk mendatangi tempat itu. Mendengar perkataan dari Niko itu dan melihat pula seluruh perhatian, para jago ditujukan kepadanya Yuan Shi To'o Tiang mengedit duakan matanya dengan tajam, apakah Su Tai menaruh curiga terhadap diriku balik tanyanya, mendengar To'o Su tua itu berusaha untuk mengalihkan perkataan Sin Hang Soat Nyeye tersenyum, To'o Tiang serunya. Kau rasa si budak berdarah dari tempat kegelapan apakah bisa bangkit kembali Tian Shiang Tai Su itu Chiang Bun Jien dari Xiao Lim Pei sewaktu mendengar Sin Hang Soat Nyeye masih juga mempersoalkan hal itu dalam hati dia merasa kurang puas. O Min Tohut si manusia tunggal dari Bulim pun sudah bangkit kembali, apakah Su Tai tidak mengetahuinya sindirnya? HMM, aku tahu si manusia tunggal dari Bulim sudah bangkit kembali, kata Niko sambil tersenyum, tetapi hal ini tidak bisa dikatakan bangkit kembali, dia sama sekali tidak binasa dan berhasil melarikan diri sewaktu mendekati ajalnya, jelas di dalam hal ini tidak bisa dikatakan sudah bangkit kembali, sehabis berkata sinar matanya dengan perlahan menyapu sekejap ke seluruh jago, lalu tambahnya, tetapi sewaktu si budak berdarah dari tempat kegelapan jatuh ke dalam jurang, ulu hatinya sudah kena tusukan oleh pedangku. Dia jatuh ke dalam jurang dengan ulu hati yang masih tertancap pedang dan jelas tak mungkin masih mempunyai harapan untuk hidup lagi sekalipun begitu belum tentu dia harus mati. Bantah Tian Xiang Tai Su sambil kerutkan alisnya. Ada kemungkinan tusukan pedang sutai ini miring ke samping sehingga tidak sampai menimbulkan kematian buat dirinya. Jian Wong pun pada mulanya sudah menggeletak jatuh, tetapi akhirnya dia sadar dari pingsannya dan melarikan diri dengan menunggang kereta, jelas di dalam persoalan ini si budak berdarah pun waktu itu juga jatuh tak sadarkan diri saja, Xin Hang Suat Nye segera mendengus dingin. Tian Xiang Tai Su tahu di dalam menghadapi urusan ini bila mana minta Yuan Si To Tiang memberi penjelasan sendiri sama sekali tak berguna, sedang empat manusia aneh pun agaknya tidak suka campur tangan karenanya terpaksa dia harus mewakili Yuan Si To Tiang untuk memberi penjelasan. Su Tai, ujarnya sambil tertawa. Bila mana kau mencurigai aku yang sudah menyamar sebagai si budak berdarah maka hal ini merupakan suatu lelucon yang sangat menggelikan sekali, dalam hati para jago yang hadir merasa kalau Xin Hang Suat Nye terlalu menaruh curiga terhadap To Osu tersebut, dan kesemuanya ini hanyalah disebabkan dia sudah menusukan pedangnya ke dada sebelah kiri dari si budak berdarah itu. Kembali Siu Hang Suat Nye mengerutkan alisnya rapat-rapat kepada Ko An Ing tanyanya lagi, apakah kau masih ingat dengan suara dari si budak berdarah itu suaranya sangat tinggi melengking dan amat tajam. Jawa pemuda itu setelah termenung berpikir sebentar. Tai Su seru Xin Hang Suat Nye dengan cepat sambil menoleh ke arah Tian Siang Tai Su. Benarkah suara dari si budak berdarah amat tinggi melengking dan sangat tajam suara manusia tidak mungkin tetap apalagi setelah terpaut puluhan tahun lamanya Bila mana Su Tai masih tetap ngotot mengatakan Yuan Siu Hang lah yang sedang menyaru, hal ini benar dua amat menggelikan sekali air muka Xin Hang Suat Nye mendadak berubah hebat, serunya tiba-tiba, aku tidak percaya kalau si budak berdarah itu belum mati, setelah dia terjatuh dalam jurang aku pernah menuruni tebing tersebut untuk mengadakan pemeriksaan mayat serta tulang belulang dari si budak berdarah masih tetap menggeletak di sana bahkan aku sudah menemukan suatu benda di sisinya, sembari berkata dari dalam sakunya dia mengambil keluar sebuah medali yang terbuat dari batu pualam. Bab 36 Oh oh oh, itu medali pedangku tiba-tiba Yuan Siu Hang berseru dengan wajah yang tetap tenang. Mendengar perkataan tersebut semua orang menjadi amat terperanjat, tak tersangka oleh mereka kalau Yuan Siu Hang bisa mengakui dengan begitu terus terang. Pedangku yang kutusuk ke bagian dada dari si budak berdarah hingga kini masih tetap utuh di atas kerangkanya bagaimana mungkin bisa hidup kembali, kerangka manusia tak bisa bangkit kembali, kata Sin Hang Soat Niai kembali dengan gusar. Tian Siang Tai Su jadi termangu-mangu, saat ini dia tak dapat mengucapkan sepatah katapun, dengan perlahan kepalanya ditolahkan ke arah Yuan Siu To'o Tiang agaknya dia bermaksud agar To'o Su itu memberi pembelaan sendiri. Di dalam hati kecil Seng Su'im sekalian pun mulai merasa kalau urusan semakin ruat, dan bukanlah semudah apa yang dipikirkan mereka semula, jelas kebersihan hati Yuan Siu To'o Tiang masih merupakan satu persoalan yang besar. Munculnya si budak berdarah dari tempat kegelapan kali ini kecuali ilmu silatnya saja yang sama, ia sama sekali tidak memperlihatkan wajah yang sebetulnya, suara tidak sama bahkan Sin Hang Soat Niai pun sudah menyelidiki kembali. Mayat si budak berdarah itu dan masih menggelepak di bawah jurang. Terdengar Yuan Siu To'o Tiang tertawa-tawar. Kalian harus tahu selama ini aku selalu bersama-sama dirimu, sewaktu si budak berdarah munculkan diri, kalian bisa melihat sendiri dari tempat kejauhan, bila mana aku mempunyai suatu maksud tertentu tidak bakal kembali lagi kemari. Ko An Ing sendiri pun merasa keheranan, dia tahu bila mana Yuan Siu To'o Tiang bermaksud tidak baik maka dia tidak akan kembali lagi ke sana. HMM terdengar Sin Hang Soat Niai mendengus dingin. Selama 20 tahun ini ada siapa yang pernah melihat jejaknya sekali lagi? Seng Suim sekalian dibuat melengak, selama beberapa tahun ini Soat Niai bersumpah tidak menuruni puncak San Lihang, Tian Yeu Hei Kiam lenyap, di samping itu memang Yuan Siu To'o Tiang lah yang tidak pernah kelihatan batang hidung maupun beritanya. Heee, heee, selama ini aku selalu berada di Gunung Butong San, agaknya belum tentu setiap orang harus mengetahui berita serta jejakku, kata Yuan Siu To'o Tiang sambil tersenyum. Dia berhenti sebentar untuk kemudian tambahnya, menurut Sutai, aku harus berbuat apa saat ini tidak ada, jawab Sin Hang Soat Niai sambil menyapu sekejap ke semua orang. Cuma saja kereta berdarah menuju ke Tenggara, kenapa kau membawa mereka ke timur? Si budak berdarah sudah binasa bagaimana mungkin di samping badannya ada medali pedangmu itu, medali pedang itu bisa ada di samping badan si budak berdarah ada kemungkinan benda itu jatuh sewaktu pertempuran kita tempoh hari, sedang soal kereta berdarah. Aku pun berada di sini, jelas tidak mungkin merupakan suatu hal yang bohong jawab Yuan Siu sambil tundukan kepala. Sin Hang Soat Niai segera mengerutkan alisnya rapat-rapat dia mundur satu langkah ke belakang. Apakah kau tidak sedang berbohong serunya dingin, medali pedang itu cuma menggelepak di atas tanah, benda yang terjatuh dari tempat ketinggian beberapa ratus kaki tidak akan ada di atas permukaan tanah, mendengar perkataan itu semua orang segera merasakan hatinya tergetar keras, Yuan Siu To'o Tiang bila mana suka berterus terang mengatakan kalau dia pernah turun ke dasar jerang, hal ini malah tidak mengapa tapi kini dia sudah berbohong, jelas dalam hatinya bermaksud untuk mengelabui semua orang. Biji metu Yuan Siu To'o Tiang kembali berputar dua, dengan perlahan dia menundukan kepalanya rendah-rendah dan tidak mengucapkan kata-kata lagi. Di antara mereka, Tian Siang Tai Sulah yang merasa paling gusar, perjalanannya kali ini ia sudah membawa seluruh jagonya yang paling lihai di bawah ruangan tak motong, dan kini sebagian besar sudah terluka maupun binasa di dalam lembah ciat hanku ini. To'o Tiang, bagaimana penjelasanmu dengusnya dengan murka? Hei, baiklah biarlah aku akan bicara terus terang kepada kalian, kata Yuan Siu To'o Tiang kemudian sambil dongakan kepalanya. Dia menarik napas panjang, setelah termenung beberapa saat lamanya dia baru membuka mulut. Sejak semula aku sudah mengetahui kalau si budak berdarah sudah mati, katanya. Aku pun sudah menuruni dasar jurang itu untuk mengadakan pemeriksaan secara diam-diam, tetapi waktu itu pakaian yang dikenakan oleh si budak berdarah sudah robe, jelas sudah ada orang yang pernah memeriksa badannya, mendengar perkataan tersebut Tian Xiang Tai Su segera mendengus dingin, selama ini dia selalu menganggap Yuan Siu To'o Tiang adalah seorang beribadat yang amat suci, luhur dan ramah, tidak disangka sebenarnya dia adalah seorang manusia yang demikian rendah. Aku merasa perbuatanku ini ada resiko merusak nama baik Bu Tong Pei, apalagi tidak ada saksi yang melihat kalau aku sama sekali tidak memperoleh apa-apa, maka itu selama ini tidak pernah aku ceritakan soal tersebut. Hei, tidak disangka Soat Niai sudah menuruni dasar jurang untuk mengadakan pemeriksaan dan menemukan medali pedangku tertinggal di sana sehingga karena soal itu sudah menimbulkan kesalahpahaman yang demikian mendalam. Ciu Tong yang sudah kehilangan putra serta muridnya di tempat itu segera mengerutkan alisnya rapat-rapat. Kalau begitu kali ini kau bermaksud untuk memancing kita masuk ke lembah Chiat Honku ini serunya dingin. Yuan Siu To'o Tiang termenung sebentar setelah itu baru mengangguk perlahan. Aku tahu lembah Chiat Honku merupakan salah satu dari tiga tempat terlarang maka itu sengaja memancing kalian datang kemari, kereta berdarah kini sudah terjatuh ke tangan si budak berdarah, aku rasa muridku sudah pergi mengadakan pengejaran, baru saja dia selesai berbicara dengan gusarnya Ciu Tong sudah membentak keras, tongkatnya diangkat siap dibabat ke arah pinggangnya. Buru-buru Seng Suin menarik badannya ke belakang. Ciu Tong tahan dulu, biarlah perkataannya selesai di ucapkan baru kita mulai turun tangan, terdengar Yuan Siu To'o Tiang menghembuskan napas panjang, lalu ujarnya lagi, aku hanya ingin memancing agar kalian terkurung semua di sini, tapi di tengah jalan mendadak aku menemukan bayangan berdarah berkelebat sehingga aku melakukan pengejaran, siapa sangka di sini kalian sudah kena dihajar kocar kacir oleh orang-orang lembah Ciet Hongku, Tian Siang Tai Su kembali mendengus dingin dia sama sekali tidak menyangka kalau Yuan Si To'o Tiang demikian jahatnya, bila mana bukannya Sin Hang So'at Nie yang mendesak terus-menerus ada kemungkinan selama ini dia selalu menganggap dirinya sebagai orang baik-baik. Tetapi akhirnya di dalam Liang Sim aku menemukan kalau aku sangat berdosa, bila mana kalian sampai menemui ajal di tempat ini apalagi di antara kita adalah kawan karib yang sudah lama, karena itu aku sudah balik lagi kemari, kata To'o Su tua itu lagi. HMM tidak disangka kau masih teringat akan Liang Sim 2 kata seru Cek Han Hang sambil mendengus, sewaktu berbicara jelas terlihat dia amat marah sekali, agaknya di dalam hati ia baru merasa menyesal dan kecewa karena orang yang selama ini dianggap sebagai pendekar sejati tidak lain dan tidak bukan adalah manusia rendah seperti ini. Semakin dipikir dia semakin khaeki, saking gemasnya kepingin sekali menghajar mati dirinya di dalam satu kali gaplokan, aku kini merasa malu terhadap kalian, seru Yuan Si To'o Tiang sambil tertawa sedih. Dan aku pun tahu kalau aku harus merasa malu terhadap para jagor di kolong langit, merasa malu terhadap diriku sendiri, tetapi sedikitnya sebelum. Mati aku akan menebus dosa duaku ini sekeluarnya dari gua ini tidak usah kalian memaksa, aku bisa melakukan bunuh diri di hadapan kalian. Walaupun di dalam hati Tian Xiang Tai Su merasa amat kelusar tetapi dia pun merasa tidak tega, bagaimanapun juga Yuan Si To'o Tiang tetap merupakan seorang Chiang Bun Jin dari suatu partai besar, Bila mana sampai mendesak dia harus melakukan bunuh diri hal ini sangat mengenaskan sekali, O Min To'o Hut serunya kemudian sambil merangkap tangannya di depan dada. Bila mana To'o Tiang sudah merasa menyesali dosa-dosamu itu maka aku suka menjamin kalau urusan ini tidak sampai tersiar di dalam dunia Kang Ou, Dengan begitu nama besar dari Butong Pei pun tidak sampai ikut rusak, Terima kasih Tai Su, sahut Yuan Si To'o Tiang menunduk. Chi U Tong yang baru saja kematian putranya mana mau melupakan dendam tersebut terdengar dia berteriak secara tiba-tiba dengan suara yang amat keras, Aku Chi U Tong tidak akan ikut menjamin keselamatannya, Bila mana saudara sekalian suka menjaga nama baik Butong Pei, Hal ini benar merupakan suatu budi yang amat besar, Aku Yuan Si mengucapkan banyak terima kasih tetapi bila mana berita ini hendak disiarkan aku pun tidak bisa berbuat apa-apa karena itu memang kesalahanku sendiri, Kata Yuan Si To'o Tiang sambil tertawa pahit. Ko An In yang selama ini selalu berdiam diri setelah mendengar perkataan tersebut dalam hati lantas menaruh rasa kagum, Pikirnya, HMM tidak kusangka kalau Yuan Si To'o Tiang masih merupakan seorang lelaki sejati HEI, Kalian bersiap-siap hendak menjatuhi hukuman apa kepadanya tanya Sin Hang So'at Nyee tiba-tiba. Seng Su'im termenung tidak menjawab, Dia adalah seorang pangcu dari suatu perkumpulan besar apalagi dengan Yuan Si To'o Tiang tidak mempunyai ikatan budi maupun dendam sudah tentu ia pun tidak suka bertindak gegabah di hadapan orang banyak. Aku mau menghisap darahnya tiba-tiba terdengar Chiu Tong yang menaruh dendam paling mendalam berteriak keras. Semua orang bungkam seribu bahasa, mereka tahu Chiu Tong bisa menaruh begitu benci terhadap diri Yuan Si To'o Tiang hal ini disebabkan putranya sudah mati di tangannya, Sekalipun perkataannya ini ada banyak orang yang merasa tidak setuju tetapi tak seorang pun yang mengucap kata-kata. Pin Cheng rasa malam kini sudah tiba, Yuan Si To'o Tiang sebagai seorang Chiang Bun Jin dari suatu partai besar apalagi kini dia sudah menyesali dosanya, Maka perkataan yang sudah diucapkan tidak bakal diingkari sendiri, kata Tian Siang Tai Su dengan suara perlahan bagaimana kalau urusan ini kita bicarakan kembali setelah keluar dari gua ini Bila mana di dalam beberapa waktu ini terjadi suatu peristiwa, siapa yang akan menanggung bentak Chiu Tong marah. Pin Cheng yang tanggung bagaimanapun juga Tian Siang Tai Su dengan Yuan Si To'o Tiang semula adalah kawan karib, Sekalipun pada saat ini dia pun menaruh rasa gemas dan benci terhadap dirinya tetapi melihat keadaannya yang kepepet ini hatinya merasa tidak tega juga, dia merasa sikap dari Chiu Tong sedikit keterlaluan. Bagaimanapun juga jalan pikiran tiga manusia genah serta empat manusia aneh tidak akan sama. Huo Shio dari Xiao Lim Si ini berbuat demikian karena makin menaruh rasa kasihan terhadap Yuan Si To'o Tiang, juga. Persoalan ini pun sedikit duanya mempengaruhi kecemerlangan dari tiga manusia genah, karena itu walaupun dia merasa To'o Subu Tong Pei itu bersalah mau tak mau dia harus membelanya juga. HMM Huo Shio apakah kau merasa kuat untuk memikul tanggung jawab tersebut ejek Chiu Tong Dingin? Kini perkataan sudah diucapkan keluar, walaupun Tian Siang Tai Su merasa beban ini sangat besar dan berat, tetapi perkataan sudah diucapkan keluar tidak bakal bisa ditarik kembali, setelah termenung beberapa saat lamanya dia baru berkata, bila mana dia berhasil melarikan diri, sekalipun lari ke ujung langit pun akan Pim Cheng kejar terus, Chiu Tong lantas menarik napas panjang-panjang, keadaan pada saat ini sudah tidak mengijankan lagi buat mereka saling bentroh, setelah memandang sejenak keadaan cuaca terakhir dia baru mengangguk. Baiklah biarlah kali ini aku menyetujui usulmu itu, semua orang baru menghembuskan napas lega setelah mendengar perkataan Chiu Tong, walaupun begitu di antara mereka tak ada seorang pun yang berbicara. Lama sekali baru terdengar Sin Hang Soat Nie menoleh ke arah Yuan Si To'o Tiang dan bertanya, sekarang kah sudah teringat belum siapakah yang menyaru sebagai si budak berdarah pintu tidak tahu, sewaktu bicara sampai di situ mendadak dari luar gua berkumandang datang suara dentuman tiga kali yang amat keras sekali. Bla'am! 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 Bla'am ahaha, serangan total sudah dimulai teriak Seng Su'im cepat. Pada saat yang bersamaan pula mendadak terdengar Yuan Si To'o Tiang membentak keras, tubuhnya dengan cepat bagaikan kilat sudah menubruk ke arah Kean Ing serta Seng Xiaotan. Melihat kejadian itu para jago yang berada di tengah kalangan menjadi amat kaget. Tian Xiang Tai Su menjadi sangat terperanjat, mana mungkin dia suka memberi kesempatan bagi Yuan Si To'o Tiang untuk melakukan kejahatan lagi. Di tengah suara bentakan yang amat keras, tubuhnya berkelebat ke depan sedang sepasang telapaknya dengan sejajar dada menghantam ke tubuh Yuan Si To'o Tiang dengan menggunakan tenaga luakang Sian Tian Si Bu Chin Hie. Yuan Si To'o Tiang tertawa seram, tangan kanannya membalik melancarkan satu pukulan disertai hawa murni yang berwarna merah tawar mengancam tubuh Tian Xiang Tai Su. A-A-A-Hil Mukaha, Kang Hwee So'at Si Yetsah Kang Hie teriak Sin Hang So'at Nia kaget. Semua orang menjadi terperanjat dengan cepat dua gulung angin pukulan itu terbentur satu sama lain membentuk gulungan angin tawapan yang amat dasyat. Beraat dengan disertai suara benturan nyaring pasir serta kerikil pada beterbangan memenuhi angkasa. Dengan cepatnya Sin Hang So'at Nia mencabut keluar pedalnya melancarkan serangan, dia merasa kaget karena Yuan Si To'o Tiang berhasil menangkis datangnya angin pukulan dari Tian Xiang Tai Su dengan tangan sebelah, dari hal ini jelas sekali tenaga dalam yang dimiliki sudah mencapai pada taraf kesempurnaan. Sewaktu Sin Hang So'at Nia melancarkan serangan itu Yuan Si To'o Tiang sudah berhasil menangkis datangnya Tian Xiang Tai Su, sedang tangan kanannya dengan cepat menyambar tubuh Seng Xiao Tan. Melihat kejadian itu Ko'an Ing jadi terperanjat, dengan diiringi suara suitan yang amat nyaring pedangnya dengan cepat membabat ke depan dengan menggunakan jurus Tian Hang Kou Lok. Sin Hang So'at Nia yang pedangnya berhasil dipukul ke samping oleh tenaga sabutan telapak kiri To'o Su Butong Pei ini hatinya terperanjat segera menarik kembali serangannya, di dalam sekejap saja pedangnya kembali menyambar ke depan mengancam batok kepala Yuan Si To'o Tiang. Dengan amat gesitnya Yuan Si To'o Tiang meloncat ke atas, kakinya melancarkan serangan tendangan memukul mental pedang Kiem Hang Kiam di tangan Ko'an Ing sedang tangan kanannya menotok jalan darah pingsan dari Seng Xiao Tan, sewaktu tubuhnya melayang turun ke atas permukaan tanah dengan lincahnya dia berhasil menghindarkan diri dari tusukan pedang Sin Hang So'at Nia Ye. Seng Su Im serta Cha Kian Hang pun merasa amat terperanjat, ilmu jarihan Yang Chi serta ilmu pukulan Kiem Sah Chiang dari gulun pasir di dalam waktu yang bersamaan melancarkan serangan menghajar To'o Su itu. Tahan tiba-tiba Yuan Si To'o Tiang membentak dengan suara yang amat keras sekali. Selesai membentak dia sudah menarik tubuh Seng Xiao Tan ke hadapannya. Dari mulut gua tampak bayangan manusia berkelebat, dengan gusarnya Chiu Tong membentak keras toyanya dengan menimbulkan angin serangan yang dahsyat menyapu datangnya serangan dari orang itu. Seng Su Im serta Cha Kian Hang yang melihat Seng Xiao Tan berhasil kena ditangkap oleh Yuan Si To'o Tiang untuk dijadikan sebagai tameng dalam hati menjadi sangat terperanjat, di dalam keadaan terburu-buru serangannya kembali menerjang keluar gua. Seketika itu juga mulut gua tersumbat rapat, orang yang sedang menerjang masuk ke dalam gua itu pun seketika itu juga kena dihantam oleh tenaga gabungan tiga orang jagoan lihai, di tengah suara dengusan berat dia mengundurkan diri kembali keluar gua. Hei Hua Siu Gundul, bagus sekali sekarang aku mau lihat bagaimana kau hendak bertanggung jawab Pejek Chiu Tong sambil menoleh ke arah si Hua Siu dari Xiao Lim Si ini, Tian Xiang Tai Su merasa gusar bercampur ke Haeki, tanpa peduli situasi pada saat itu lagi, sambil mengeluarkan bentakan yang amat keras dia melancarkan serangan kembali untuk menghajar diri Yuan Si To'o Tiang, Seng Su Im cuma mempunyai seorang putri saja, sudah tentu dalam hati tidak akan mengizinkan Seng Xiao Tan mati di sana, melihat Tian Xiang Tai Su melancarkan serangan dengan terburu-buru dia mendorong pukulan Hua Siu tersebut. Jangan menyerang bentaknya keras, angin pukulan menyambar ke depan. Beraaak seketika itu juga seluruh dinding gua itu tergetar amat keras terkena hajaran tersebut. Yuan Si To'o Tiang segera tertawa terbahak-bahak, dengan perlahan dia menoleh ke arah Seng Su Im. Haaa, haaa, Seng Pangcu, silahkan kau perintah mereka untuk berhenti menyerang Seng Su Im jadi melengak, selama ini belum pernah ada orang yang berani memaksa dirinya, tidak disangka ini hari dia harus jatuh kecundang di tangan orang lain. Tetapi kenyataan memang demikian, dengan hati mendongkol terpaksa dia mengayunkan. Tangannya ke depan, sebuah panah berapi dengan cepat meluncur keluar dari gua tersebut dan meledak di tengah udara. Mendengar suara ledakan tersebut Yuan Si To'o Tiang tertawa semakin keras lagi. Ko An In yang tangan kanannya kena ditendang oleh Yuan Si To'o Tiang dalam hati merasa terkejut bercampur besar, walaupun serangannya tadi dilakukan di dalam keadaan tergesa-gesa tetapi tendangan dari Yuan Si To'o Tiang itu dilakukan demikian cepatnya sehingga tak ada kesempatan baginya untuk menghindarkan diri, dengan termangu-mangu pemuda itu memandang ke arah Yuan Si To'o Tiang sedang dalam hati mulai berpikir bagaimana caranya untuk menolong Seng Xiaotan dari tangannya. Sin Hang So'at Nie yang melihat kejadian itu segera mendengus dingin kepada To'o Su dari Butong Pei Ancamnya, bila mana kau berani membinasakan diri Seng Xiaotan, maka sejak kini jangan harap bisa keluar dari sini, mendengar perkataan itu Yuan Si To'o Tiang segera tertawa terbahak-bahak. Yuan Si sungguh indah sekali cerita karanganmu tadi, kau sungguh berbakat sekali untuk menjadi seorang pembohong seru Chakyan Hang dengan gusar. Sekali lagi Yuan Si To'o Tiang tertawa terbahak-bahak. Pada waktu ini Tian Xiang Tai Su benar-benar sangat gusar sehingga seluruh badannya gemetar, untuk beberapa saat lamanya tak sepatah katapun yang bisa diucapkannya. Mendadak dari belakang tubuhnya kembali sesosok bayangan manusia berkelebat masuk ke dalam, dengan gusarnya Tian Siang Tai Su segera membentak keras, sambil membentak dia melancarkan satu pukulan dasyat. Dengan menggunakan ilmu luekang Sian Tian Si Bu Chia Hiye. Beraak di tengah suara ledakan yang amat keras bayangan manusia itu kembali kena dipukul pental ke belakang. Yuan Si kau kepingin berbuat apa bentak Seng Suim dengan kasar? Hei, hei, sungguh sayang seru Yuan Si To'o Tiang sambil tertawa dingin, Sebenarnya aku mempunyai rencana untuk membasmi kalian di lembah ini, tidak disangka kalian bisa bersembunyi di dalam gua ini bahkan memperoleh bantuan dari seluruh anggota perkumpulan Tiang Gongpang. Setelah mendengar perkataan itu semua orang menjadi terkejut bercampur gusar, tidak disangka kejadian ini hari tidak lain merupakan siasat yang telah disusun oleh Yuan Si To'o Tiang sendiri, tidak disangka kalau hatinya begitu kejam dan licik sehingga bermaksud hendak membasmi seluruh jago Tiang Gongpang di sini. Kau, kau manusia laknat teriak Tian Siang Tai Su saking hekinya sehingga seluruh badannya gemetar keras. Bab 37. Mendengar makian itu Yuan Si To'o Tiang segera tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, dari dulu aku memang bukan lelaki sejati, haa, sekarang aku mau lihat apa hendak kalian terbuat. Dia berhenti sebentar untuk kemudian sambungnya lagi sambil tertawa dingin. Kini keadaan situasi sudah berubah, bukan saja aku sudah memasuki gua ini bahkan di tanganku masih terdapat seorang tawanan. Kau An Ing yang melihat Yuan Si To'o Tiang begitu bangga dalam hati merasa menyesal dan gemas, dia menyesal kenapa sejak tadi tidak terpikir olehnya bagaimana mungkin Sak Huan bisa mengetahui urusan yang meyangkut diri Jin Wong bila mana dia sendiri tidak ikut menerjunkan diri, kalau begitu orang yang menyaru sebagai si budak berdarah adalah kau, selasin hang soat niye dingin, haa, 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 duga amu sedikit pun tidak salah, jawab Yuan Si To'o Tiang sambil tertawa terbahak-bahak. Cuma sayang kau mengetahuinya sudah sedikit terlambat, kau harus tahu ilmu kaya 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 tsah kaya kaya tidak ada keduanya di dalam kolong langit dan bisa menghisap tenaga dalam orang lain, sejak dulu aku sudah bermaksud untuk menjagoi bu tim tapi selama itu tak ada kesempatan yang baik, tempo hari setelah si budak berdarah terjatuh ke dasar jurang dan dengan menggunakan kesempatan setelah kalian berdua pergi dari sana Aku turun sendiri ke sisi mayatnya dan berhasil memperoleh rahasia dari ilmu hie kang hoi e hia ciet sah keng hie tersebut Selesai berkata dia segera tertawa terbahak-bahak HMM aku kira kau adalah chiang bunjian dari suatu partai besar Tidak disangka kau orang tidak lebih merupakan manusia laknat yang berhati rendah maki tian siang taisu dengan gusar Ha 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 ha, kau baru tahu sekarang huasyogundum ejek iwan si toot yang sambil tertawa gelap, tahun dulu aku sudah bertemu dengan kau cu dari lembah ciathanku ini, hau tiaukiem buang atau si jaring emas penguasa langit foa tian cu untuk menyusun rencana membasmi seluruh jagoan lihai yang ada di kolong langit HMM M apa kau kira tindakan ini bisa terlaksana ejek cekan hang si telapak dewa dari gulun pasir sambil mengerutkan alisnya rapat-rapat, sudah tentu aku merasa yakin pasti bisa terlaksana, sahut yuan si toot yang sambil tertawa dingin Sekalipun kepandaian silat yang kalian miliki berada di luar dugaanku tetapi kalian pun harus ingat bila mana tidak ada kekuatan dari anak buah perkumpulan tiang gongpang kalian pun belum tentu bisa keluar dari lembah ini dengan selamat Sekarang seng suim sudah berhasil aku kuasai paras muka seng suim segera berubah menjadi hijau membesi, dengan pandangan termangu-mangu dia memperhatikan diri yuan si toot yang dengan macu berapi dua Sekalipun begitu dia tidak bisa berbuat apa-apa karena pada saat ini seng si otan masih berada di tangannya, terdengar sin hang soat nie menengus dingin Walaupun seng suim berhasil kau kuasai tetapi masih ada cekan hang, tian siang tai su serta aku tiga orang, he 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 Cekan hang paling suka dengan diri seng si otan, rasanya mereka berdua tidak akan berani bertindak secara gegabah Sedang kalian berdua, ho ho, ho ho, kalian berdua apakah merasa yakin bisa mengalahkan diriku? Terhadap kalian aku tidak akan memandang sebelah matapun, sin hang soat nie benar dua amat gusar, tetapi dia tahu keadaannya pada saat ini sangat tidak menguntungkan dan yuan si toot yang sudah menduduki di atas angin, karenanya dia tidak berani banyak bertingkah Kau siap-siap berbuat apa tanyanya kemudian Yuan si toot yang tertawa-tawar, sinar matanya dengan perlahan menyapu sekejap ke seluruh gua Menurut caraku yang paling baik adalah membinasakan kalian semua di sini, sahutnya dingin Para jago yang ada di dalam gua menjadi sangat terperanjat seng suin merasa hatinya tergetar amat keras Dia tahu bila mana yuan si toot yang tidak membinasakan dirinya maka peristiwa ini pasti akan tersiar ke dalam dunia kangung Sedang partai butong P selamanya tidak akan bisa menancapkan kakinya kembali di dalam bulem Berpuluh-puluh bayangan dengan cepat berkelebat di dalam benaknya Kau kira apakah maksudmu itu bisa tercapai ejeknya kemudian Haa, haa, haa dengan sepenuh tenaga kau ku paksa untuk mengambil jalan ke arah ini Baiklah begini saja, aku akan memberi satu jaminan kepadamu Asalkankah suka melepaskan siautan maka urusan ini hari tidak akan kusiarkan di buling Sehingga nama besar butong P pun tidak bakal menemui kerugian Kata seng suim kemudian dengan mati berkedip-kedip Tidak bisa, ujar Yuan Si To'o Tiang sambil menggeleng Bukan saja aku bermaksud hendak membinasakan kalian semua Bahkan hingga kini aku belum berhasil mendapatkan kereta berdarah Aku tidak akan melepaskan barang siapapun Kuan Ing yang mendengar perkataan tersebut menjadi tertegun Dia masih mengira kereta berdarah itu sudah terjatuh ke tangan Yuan Si To'o Tiang Tetapi jika didengar dari perkataannya tadi jelas kereta berdarah masih belum terjatuh ke tangannya Lalu ada di manakah barang incaran para jago-jago buling itu Kejadian apa yang kembali sudah berlangsung Dengan pandangan tajam seng suim memandang ke arah Yuan Si To'o Tiang dalam hati Pada saat ini benar-benar amat gelusar sukar ditahan Tangan kanannya mendadak di Ayun ke depan sebatang anak tanah berapi Segera meluncur keluar dari gua dan meledak sebanyak tiga kali di tengah udara Perintah penyerbuan aku sudah kirim ujarnya kemudian sambil tertawa mengejek Bila mana kau berani melukai seng sioutan maka dengan tenaga gabungan kami berempat kau Segera akan hancur berantakan Aku rasa lebih baik kau tahu diri Yuan Si To'o Tiang sama sekali tidak menyangka kalau seng suim berani melakukan tindakan ini Air mukanya segera berubah hebat Dalam hati Pao Su itu tahu bila mana dirinya dekat turun tangan juga terhadap seng sioutan Maka dirinya tidak bakal kuat menahan satu pukulan dari tenaga gabungan mereka berempat Untuk sesaat lamanya dia menjadi tertegun dan tak mengetahui apa yang harus diperbuat pada saat itu Yuan Si, kau sudah mengalami kegagalan Ujar seng suim sambil kerutkan alisnya Di dalam keadaan yang sangat kepepet, sekalipun tenaga dalam serta kepandaian silat dari orang-orang lembah ciathon ku amat lihaip pun Tidak mungkin bisa menahan serangan gabungan HMM, maksudmu untuk melenyapkan para jago bulim ini sungguh menggelikan sekali seng suim teriak Yuan Si To'o Tiang kemudian sambil menggigit kencang bibirnya Kau harus tahu putrimu berada di tanganku, sekalipun aku sudah membinasakan dirinya masih cukup tenaga untuk menerjang keluar dari sini Air muka seng suim berubah menjadi hijau membesi, hatinya benar amat gelesar sekali HMM kau harus tahu aku sebagai pangcu dari perkumpulan tiang gongpang, bisa melakukan beratus-ratus macam tindakan Kalau kau tidak percaya boleh tantangnya, HMM, sekalipun anak buahmu sudah memasuki lembah tapi harus membutuhkan setengah jam lagi baru bisa sampai di sini Pihak lembah ciathon ku bukannya tidak mengadakan persiapan, balas dengus Yuan Si To'o Tiang dengan ketus Seng suim segera tertawa dingin, dia puas kalau pihak lembah ciathon ku memang sudah mengadakan persiapan Agaknya Yuan Si To'o Tiang berkata demikian hendak maksudkan kalau kekuatan pihak lembah ciathon ku pun tidak kecil Seng suim mancam Yuan Si To'o Tiang dengan dingin, setelah mereka datang kemari dan aku tahu tidak bakal lolos dari sini Waktu itu nyawa putrimu HMM Kuo aning segera merasakan hatinya tergetar amat keras dia tahu Seng suim tidak bakal membiarkan Seng siow tan menemui ajalnya di tangan Yuan Si To'o Tiang Lalu apa rencanamu tanya Seng Hang So'at Nihye Dengan amat tawar Yuan Si To'o Tiang menyapu ke arah Seng So'at Nihye Mulutnya tetap membungkam, beberapa saat kemudian dia baru berkata kepada Seng suim Kita bisa lolos dari sini dalam keadaan aman Di kemudian hari seluruh bulim hanyalah milik kita berdua orang saja Seng Pangcu bagaimana kalau kita bekerja sama mau bekerja sama sih boleh saja jawab Seng suim sambil menghembus napas panjang Tapi aku tidak setuju kalau kita kerja sama untuk menjago ibu in Lebih kita baik bergabung untuk menghadapi orang-orang lembah Chiat Hunku saja Bagaimana pendapatmu Seng Narmati Yuan Si To'o Tiang berkelebar tiada hentinya Dia sama sekali tidak menyangka kalau dirinya bisa tertahan oleh Seng suim sekalian di dalam gua Sewaktu pikirannya lagi berputar itulah dari luar gua secara samar-samar Sudah terdengar suara bentakan serta tindakan manusia yang amat banyak sekali Pikirannya dengan cepat berputar, mendadak dia mendengus dingin Dengan kanannya mendorong tubuh Seng Xiao Tan ke samping kiri Sedang tubuhnya dengan cepat berkelebat keluar dari dalam gua Para jago yang berada di dalam gua jadi amat terperanjat sekali Seng suim yang menaruh rasa khawatir atas keselamatan putrinya Maka tak mempunyai minat untuk mengejar diri Yuan Si To'o Tiang Tubuhnya dengan cepat bergerak menubruk ke arah tubuh Seng Xiao Tan Cha Chin Hang pun di dalam waktu yang bersamaan melancarkan tiga pukulan Menghajar To'o Su dari Butong Pei itu sedang tubuhnya dengan cepat menubruk ke arah Seng Xiao Tan Seng Hang So'at Nihye, Tian Xiang Tai Su serta Chiu Tong beramai Dua melancarkan pukulan dasyat ke depan To'o Ya, pedang serta tenaga pukulan dengan mengambil tiga arah serangan yang berbeda menerjang ke tubuh Yuan Si To'o Tiang Sewaktu tubuh Yuan Si To'o Tiang menubruk ke depan pedangnya sudah dicabut keluar Di tengah suara tertawanya yang amat keras pedangnya bergetar tiada hentinya melancarkan jurus-jurus kiam hoat yang luar biasa dasyatnya untuk menghadang datangnya serangan gabungan dari ketiga orang tadi Belum habis dia tertawa tubuhnya bagaikan seekor ikan belut sudah berkelebat keluar dari dalam gua Melihat kejadian itu Ko'an Nihye jadi melengat Setelah termangu-mangu beberapa saat lamanya dia baru menghembuskan napas lega Walaupun Yuan Si To'o Tiang berhasil meloloskan diri dari dalam gua tadi Setidak duanya Seng Xiao Tan berhasil ditolong dalam keadaan selamat Dengan perlahan dia berjalan ke depan, terlihatlah Seng Su Im sambil memeluk tubuh Seng Xiao Tan sedang berdiri termangu-mangu di sana Ko'an Nihye segera merasakan hatinya berdesir, karena matanya dapat melihat kalau air muka Seng Xiao Tan pada waktu itu sudah berubah menjadi pucat bagaikan mayat dan berbaring di sisi Seng Su Im tak bergerak, sekalipun napasnya Tidak sampai putus tapi jelas tubuhnya sudah terluka parah oleh tenaga pukulan yang amat dasyat dari Yuan Si To'o Tiang Ciu Tong yang melihat Seng Xiao Tan terluka dengan cepat maju ke depan, beberapa saat kemudian dia baru menghela napas panjang Xiao Heng, bagaimana ini bisa jadi katanya? Mendengar perkataan tersebut Ko'an Nihye segera merasakan hatinya berdesir, Ciu Tong yang mengenal ilmu obat-obatan tidak mengerti bagaimana luka yang diderita oleh Seng Xiao Tan itu bagaimana baiknya Dengan cepat dia memegang pergelangan tangan kanan dari Seng Xiao Tan dan memeriksa urat nadinya, terasalah denyutan jantungnya amat lemah sekali Cuma tidak mengetahui dia sudah terluka oleh pukulan macam apa, tetapi yang jelas pastilah suatu ilmu pukulan yang amat beracun sekali Berpikir akan hal itu Ko'an Nihye dengan gusarnya lantas membentak keras, tubuhnya bergerak dan menerjang keluar dari dalam gua Hati-hati jangan gegabah teriak Cia Kion Hong dengan suara keras Tangannya dengan cepat menyambar ke depan, siapa tahu gerakan Ko'an Nihye jauh lebih cepat, tahu-tahu dia sudah berada di luar gua Cia Kion Hong jadi amat kaget, jangan dikata di luar ada jago-jago kelas wahid lembah Cia Thonku yang mengepung tempat itu rapat-rapat Sekalipun mereka tidak berani menerjang keluar apalagi Ko'an Nihye pemuda itu, bukankah hal ini sama saja dengan mencari jalan kematian buat dirinya sendiri? Siapa tahu setelah Ko'an Nihye menerjang keluar dari dalam gua, suasana di luar gua tenang-tenang saja Dalam hati para jago yang berada di dalam gua segera menduga kalau Ko'an Nihye sudah mati di tengah kerubutan orang banyak Tetapi kejadian yang sesungguhnya sama sekali bukan demikian Ko'an Nihye yang berhasil menerjang keluar dari mulut gua Sama sekali tidak menemukan gangguan apapun, orang-orang dari lembah Cia Thonku sudah pada bubaran Dan sedang dari tempat kejauhan tampaklah sesosok bayangan manusia dengan cepatnya berkelebat masuk ke dalam hutan Dengan cepat dia mengerahkan tenaga dalamnya untuk meluncur ke belakang lembah tersebut Sebatang anak panah berapi kembali meledak di tengah udara menimbulkan cahaya yang menyilaukan mata Suara bentakan saling sahut menyahut dari empat penjuru laksana air bah suara tersebut melanda mendekat Dalam hati pemuda itu lantas mengerti kalau orang-orang perkumpulan tiang gongpang telah berhasil menjebolkan pertahanan lembah Cia Thonku Dan kini sudah mulai mendekati tempat itu Para jago yang terkurung selama beberapa hari dalam gua akhirnya terbebas juga Seng Suim sambil menggendong tubuh Seng Xiaotan berjalan keluar dari dalam gua Dari sepasang matanya mengucur keluar titik-titik air mata Hatinya benar-benar amat kegirangan Dengan termangu mengucapkan Hang memandang ke arah para jago yang sedang keluar dari gua saling susul-menyusul Hatinya lagi merasa khawatir atas keselamatan diri Kuan Ing yang meluncur ke belakang lembah Pada saat itu anak buah dari perkumpulan tiang gongpang mulai bermunculan dari empat penjuru Kuan Ing yang sedang mengejar Yuan Si To'o Tiang sewaktu melihat To'o Su itu melarikan diri ke dalam rimba Di belakang lembah hatinya merasa amat cemas bercampur gusar Dia gemas karena Yuan Si To'o Tiang sudah turun tangan jahat terhadap gadis itu Dalam hati ia bersumpah hendak mencari sampai dapat To'o Su dari Butong Pei itu dan menuntut balas Beberapa saat kemudian sampailah pemuda itu di dalam sebuah hutan yang jauh lebih lebat dari hutan di depan lembah Setelah menembusi hutan tersebut di hadapannya muncul sebuah bangunan istana yang amat megah sekali Dia rada merandek, sedang pikirannya dengan cepat berputar, bangunan rumah itu tentu markas mereka Bila mana aku tidak berani memasuki sarang macan, bagaimana mungkin bisa memperoleh anak macan Berpikir akan hal itu tubuhnya dengan cepat berkelebat masuk ke dalam bangunan mewah tersebut Pintu rumah terpentang lebar-lebar, di dalam ruangan sunyi senyap tak tampak sesosok bayangan manusia pun Keadaan benar-benar amat menyeramkan sekali Ko An Ing tidak sempat berpikir panjang lagi, sambil memegang pedangnya kencang-kencang Dia segera menerjang masuk ke dalam rumah tersebut Di dalam rumah itu tak ada seorang manusia pun, di tengah ruangan yang luas cuma tampak dua buah kursi saja Keadaan begitu sunyi sehingga terasa amat menyeramkan Yuan Shi terdengar Ko An Ing mendengus dingin dan berteriak keras Setelah dirasanya Yuan Shi To'oti yang benar-benar berada di dalam rumah tersebut Aku hanya seorang diri, apakah kau merasa takut kepadaku? Ko An Ingka sungguh bernyali besar, berani betul kau menerjang kemari seorang diri seru Yuan Shi To'oti yang sambil berkelebat muncul di depan pemuda tersebut Siautan sudah kau apakan ooo, kiranya kedatanganmu karena soal ini Aku lihat kau menjadi orang terlalu gegabah tetapi aku kagum akan semangatmu Sekalipun kepandayanmu dasyat tetapi masih terpaut jauh dari diriku Sehabis berkata dia memutar badannya dan berlari masuk ke dalam rumah Sinar matuk An Ing berkelebat diatau Yuan Shi To'oti yang hendak memancing dirinya masuk dalam jebakan Tetapi di dalam keadaan seperti ini mau tidak mau dia harus menerjunkan dirinya juga untuk mengikuti dia masuk ke dalam ruangan Sambil menggigit kencang bibirnya dia lantas lari mengejar dari belakang Saat ini dia cuma mengharapkan munculnya suatu kejadian yang aneh atau sedikit Duanya bisa menahan Yuan Shi To'oti yang untuk melarikan diri Yuan Shi To'oti yang melihat pemuda itu melakukan pengejaran dari belakang Segera tertawa terbahak-bahak dengan cepat dia berkelebat ke depan dan melayang masuk ke dalam sebuah lorong Ko An Ing tidak suka lepas tangan begitu saja, dengan cepat dia mengejar ke belakang Lorong itu ada beberapa kaki panjangnya, Yuan Shi To'oti yang yang lari di depan mendadak lenyap tak berbekas Ko An Ing menjadi kaget, dengan cepat tubuhnya pun melayang ke depan menerjang ke arah di mana Yuan Shi To'oti yang melenyapkan dirinya tadi Siapa tahu baru saja dia melayang turun ke atas permukaan tanah, mendadak dari kedua belah samping Loncat keluar enam orang lelaki berbaju hitam laksana bayangan setan berputar ke samping dan menyebarkan enam buah jaring merah yang amat besar ke atas kepalanya Melihat datangnya serangan tersebut, Ko An Ing menjadi berdesir, pedang kiem hang kiam di tangannya dengan cepat mencukil ke atas Membabat ke arah ke enam lembar jaring merah tersebut disusul tangan kirinya menekan tembok dan melayang ke arah samping Kepandaian silat dari enam orang manusia berkerudung hitam itu sungguh lihai dan aneh sekali Begitu pedang serta jaring terbentur satu sama lainnya pedang kiem hung kiam di tangan Ko An Ing sudah kena dihantam dan terlepas dari tangannya Ko An Ing jadi terperanjat tubuhnya dengan cepat melayang turun ke atas tanah kemudian sekali lagi melayang ke atas menubruk ke arah pedangnya Siapa tahu baru saja tubuhnya melayang ke atas tanah kembali ada sebuah jaring merah yang akan menggulung kakinya Dengan gesitnya tangan kanan pemuda itu menyambar pedangnya Kedua kaki ditarik ke atas sedang pedang kiem hung kiamnya kembali membabat jaring merah itu Belum habis orang berkerudung itu menarik jaring merahnya kelihatan kelima buah jaring lainnya di dalam waktu yang bersamaan sudah mengurung tubuh seng pemuda Melihat kejadian itu Ko An Ing jadi terperanjat belum habis dia berpikir pedangnya mendadak disambit ke depan dengan disertai suara bentakan yang amat keras Pedang kiem hung kiam dengan cepatnya meluncur ke arah ke enam orang itu memaksa mereka harus menarik kembali jaringnya untuk melindungi tubuh mereka sendiri Ko An Ing yang dua kali didesak untuk melepaskan pedangnya dalam hati merasa heki bercampur gusar Yuan Si To O Tiang apakah kau takut padaku bentaknya Ke enam lembar jaring merah itu dengan cepatnya berhasil melemparkan pedang kiem hung kiam tersebut ke atas atap sedang jaring tersebut kembali menyapu ke arah Ko An Ing dengan dasyat Ko An Ing yang tidak mendengar suara jawaban dari Yuan Si To O Tiang hatinya benar dua amat heki bercampur gemas Kini pedangnya sudah terlepas untuk memaksa dengan kekerasan pun percuma terpaksa dia meloncat ke sana kemari untuk menghindar Untuk mencabut kembali pedangnya yang tertancap di atas atap tidak mungkin baginya di dalam keadaan kepepet tubuhnya kembali terdesak mundur beberapa langkah Mendadak punggungnya terasa menempel pada dinding, hal ini membuat dia terkejut sehingga keringat dingin pada mengucur keluar dengan amat geras Dia sama sekali tidak menyangka kalau dirinya bakal menemui kematian di tempat ini Hehehe, bagaimanapun aku tidak akan mati dengan sia-sia di tengah kurcaci dua yang wajahnya pun tak sampai terlihat olahku Paling sedikit aku harus membinasakan satu dua orang di antara mereka pikirnya Sinar matanya berkelebar tajam, tubuhnya mendadak melayang mundur ke belakang dan menempel pada dinding Pada saat itulah keenam orang itu mendadak merandek dan menghentikan gerakannya, Ko An Ing yang melihat kejadian ini menjadi keheranan Tiba-tiba, berak sebuah pintu berjeriji yang terbuat dari batu jatuh ke bawah tepat mengurung dirinya di dalam Di antara terbangnya Yebu memenuhi angkasa suara tertawa dari Yuan Si To'o Tiang memenuhi angkasa Ko An Ing terdengar Yuan Si To'o Tiang berteriak sambil munculkan dirinya Alat-alat rahasia yang dipasang di dalam lembah Chiat Hongku ini tidak pernah terduga oleh Seng Suim Dia tidak akan bisa menerjang masuk sampai ke sini Kau bolehlah beristirahat secara tenang-tenang di situ Ko An Ing yang melihat dirinya kena dikurung dalam hati merasa cemas bercampur gusar Yuan Si Makinya Malu sekali namamu ikut tercantum di antara tiga manusia baik Tidak disangka kalau K sebenarnya adalah manusia yang paling licik di dalam dunia Pada saat ini mendengar suara makian tersebut Yuan Si To'o Tiang segera tertawa terbahak 2. HAA, HAA, K sama sekali tidak ada harganya untuk bergebrak melawan diriku Biarlah aku mengurung, ke sampai mati kelaparan saja Coba bayangkan saja Yuan Wong Si manusia tunggal dari bulim tempoh hari pun bisa menemui ajalnya di tanganku Apalagi kau sebagai kurcaci biasa HAA, HAA, di tengah suara tertawanya yang amat keras Dia lantas berlalu dari tempat itu Dengan termangu-mangu koan ing memperhatikan bayangan punggung dari Yuan Si Tooti yang ienyap dari pandangannya, dalam hati dia merasa amat sedih sekali, di bawah kakinya kembali ditemui anak tangga terbuat dari batu yang menurun ke bawah, saat ini dia berada di tengah sebuah ruangan batu yang amat gelap sehingga sukar untuk melihat lima jarinya sendiri, untung saja sewaktu terkurung bersama kongbun Ye Wu Tempo hari dia sudah berhasil mempelajari memandang di tempat kegelapan. Di sebelah kiri dari ruangan batu tampak sebuah pintu, cuma saja dinding batu itu amat tebal sehingga tak sedikit sinar pun bisa memancar masuk, dengan hati yang amat kecewa koan ing duduk di tanah, dia merasa menyesal atas kehilangan pedang kiam hang kiam, pikirannya mulai melayang kemana dua, terbayang kembali seluruh ilmu silat yang ia pelajari selama ini, dia merasa walaupun kepandayan silatnya sudah memperoleh kemajuan yang amat pesat tetapi masih belum bisa menandingi kepandayan tiga manusia genah empat manusia aneh, pada saat pikirannya lagi berputar itulah mendadak terdengar suara bentakan keras bergema datang di susul terbukanya pintu batu. Sesosok bayangan kembali melayang ke bawah di susul ditutupnya pintu batu dengan amat keras. Koan ing jadi amat terperanjat, ketika memandang lebih tajam lagi dia lantas dapat mengenali kalau orang itu bukan lain adalah putri dari Cha Ken Hong, cuma tidak tahu dia adalah Cha Ching Ching atau Cha Ing Ing agaknya gadis tersebut sama sekali tidak bisa melihat jelas keadaan di sekelilingnya, lama sekali dia berdiri di dalam ruangan tersebut tanpa mengucapkan sepatah kata pun beberapa saat kemudian dia baru berteriak. Engkohing kau berada di mana, aku ing ing. Dengan perlahan Koan ing menghembuskan napas panjang, dalam hati dia merasa bingung bagaimana mungkin ing ing bisa sampai di tempat ini. Engkohing aku ada di sini, kau. Belum habis dia berkata mendadak Cha Ing Ing sudah menggerakkan badannya menubruk ke arah diri. Koan ing melihat tindakan dari gadis tersebut. Koan ing jadi amat terperanjat, tangannya dengan cepat dipentangkan memeiuk Cha Ing Ing yang sudah muyeh menangis. Koan ing menjadi meiengak tapi sebentar kemudian dia sudah paham mengapa gadis tersebut menangis, tentunya gadis Cie Yik ini Iagi merasa takut karena baru untuk pertama kainya ditawan dan dikurung. Peiukannya pada tubuh gadis itu pun semakin diperkencang Iagi. Engkau jangan menangis, segea urusan bakai beres dengan sendirinya, Engkohing hatiku benar-benar amat girang setia bertemu dengan dirimu, kata Cha Ing Ing mendungat. Dengan periahan Koan ing membimbing bangun badannya Iai U tersenyum ramah. Bagaimana kau bisa sampai di sini tanyanya Samie tertawa. Waktu itu Cha Ing Ing cuma bisa meihat bayangan dari Koan ing secara samar-samar tetapi dia mengerti kalau waktu itu pemuda tersebut lagi memandang ke arahnya. Air muka berubah menjadi merah jengah, dengan perlahan dia menundukkan kepalanya tak berbicara. Beberapa saat kemudian baru angkat kepalanya kembali dan berkata, Engkohing sewaktu aku datang ke sini sudah. Menemukan pedangmu, nih aku sudah mengambilkannya buat dirimu, selesai berkata dia segera angsurkan pedang yang ada di tangannya itu kepada Koan ing pemuda itu segera menerima angsuan pedang kiam hong kiamnya itu, dalam hati dia benar gua merasa amat berterima kasih terhadap Cha Ing Ing Terima kasih, Ing Ing dimanakah paman Cha? Kenapa kau tidak bersama-sama mereka? Tanyanya kemudian dengan hati keheranan. Aku tidak tahu, aku tadi kemari seorang diri jawab ingin mendadak dia menarik tangan Koan ing dan berseru dengan wajah berubah menjadi merah padam. Engkohing bukankah pertemuan ini adalah pertemuan yang pertama kalinya buat kita berdua Koan ing segera merasakan hatinya tergetar keras, mendadak dia menjadi paham kembali peristiwa apa yang terjadi, dia jadi tertegun dan untuk beberapa saat lamanya tak sepatah katapun yang bisa diucapkan keluar. Engkohing apa aku benar dua cantik tanya Ing Ing kembali dengan paras yang berubah semakin merah. Kembali Koan ing dibuat bungkam dalam seribu bahasa, dia tidak mengira kalau perkataan yang diucapkan secara gegoyon tempo hari sudah ditanggapi dengan begitu serius oleh gadis cilik ini, hatinya benar-benar kebingungan. Kau benar-benar amat cantik, tetapi Engkohing seru Ing Ing dengan girang tidak menanti Koan ing meneruskan kataknya. Tempo hari Seng Siautan Cici bilang kau tidak baik, aku sedikit tidak percaya. Bicara sampai di situ dia termenung berpikir sejenak lalu sambungnya lagi. Aku tahu Enci Siautan bersikap sangat baik terhadap dirimu bahkan mencintai dirimu, kalau tidak dia tidak mungkin menaiki puncak Sanli Hang karena dirimu. Tetapi aku tahu saat ini tak mungkin dia bisa tiba di sini, bila mana sekarang mendadak dia mengangkat kepalanya dengan wajah penuh air matah, tambahnya lagi, aku tahu tidak seharusnya aku berpikir demikian, tetapi Engkohing aku mengharapkan kita bisa berkumpul untuk selamanya. Engkohing kau boleh marah boleh memaki aku asal Janganlah mengusir aku dari sisimu. Lama sekali Koan ing dibuat berdiri termangu-mangu, sampai lama sekali dia baru menyahut sambil membelai rambutnya. Engkong bagaimana kalau aku menjadi Engkohmu saja? Aku bukan anak kecil lagi, kau tidak usah membohongi aku. Seru ingin secara tiba-tiba sambil menyampuk tangan pemuda itu, suara tangisnya semakin menjadi. Koan ing jadi sangat terperanjat, dengan pandangan terpesona dia memperhatikan diri ingin segadis itu, selama ini dia tidak pernah menyangka kalau ingin secara diam-diam menaruh hati terhadap dirinya. Agaknya saat ini pemuda tersebut baru mengetahui kalau ingin bukanlah seorang gadis cilik lagi. Kini dia sudah menginjak dewasa setelah berdiri termangu-mangu beberapa saat lamanya dia baru menghela nafas panjang. Engkong, kau harus tahu bila mana aku sudah ada si Yautan. Bicara sampai di sini tak tertahan lagi dari kelopak matanya mengucur keluar titik-titik air mata, walaupun pergaulannya dengan si Yautan tidak cukup lama tetapi hatinya masing-masing sudah saling memahami, dia tidak seharusnya pergi mencintai lagi gadis lain. Dengan perlahan ingin dong akan kepalanya memandang ke arah Koan Ing, agaknya baru pertama kali ini dia menemukan kalau rasa cinta dari Koan Ing terhadap Seng Si Yautan begitu mendalamnya, dalam hati dia mulai merasa menyesal. Dalam hati ingin sangat mengharapkan dia adalah Seng Si Yautan sehingga memperoleh cinta kasih dari pemuda tersebut, tetapi dia bukan gadis itu hatinya menjadi sedih. Ing-ing, aku tidak bisa menipu dirimu, kata Koan Ing lagi. Mendengar perkataan tersebut Ing-ing merasa hatinya semakin sedih, kepalanya ditundukan rendah-rendah sedang air mata mengucur keluar dengan derasnya. Sambil menundukan kepalanya gadis itu termenung seorang diri, bayangan dari Koan Ing benar sudah melekat di dalam benaknya, dia tak bertenaga untuk menghapus bayangan tersebut bagaimana dia harus berbuat pada saat ini. Kembali gadis itu menangis terseduh dua. Dalam hati Koan Ing pun ikut merasa sedih, bagaimanapun dia merasa ingin adalah seorang gadis yang baik bahkan menaruh rasa cinta terhadap dirinya. Beberapa saat kemudian Ing-ing baru menarik kembali suara tangisannya, dia melepaskan diri dari cekalan Koan Ing dan berjalan ke ujung tembok, memejamkan matanya dan duduk bersilah. Ing-ing, terdengar Koan Ing menyapa sambil berjalan mendekati sisi tubuhnya. Bagaimana kalau kita bersama-sama melatih semacam ilmu silat ca? Ing-ing tetap memejamkan matanya tidak menggubris, melihat sikap gadis tersebut Koan Ing segera tertawa. Bila mana kita bermaksud untuk meloloskan diri dari kurungan ini maka ilmu tersebut harus dilatih baik-baik, kalau tidak sekalipun berhasil meloloskan diri dari kurungan pun belum tentu bisa mengalahkan mereka, mendengar perkataan itu Ing-ing lantas mementangkan matanya kembali memandang ke arah pemuda tersebut. Bab 38 Ing-ing, ujar Koan Ing dengan suara yang amat halus. Di dalam ilmu silat aliran Hiat Hoppe ada semacam ilmu kepandayan yang bernama Cio Cie Usu dan membutuhkan kerjasama dari dua orang yang menyerang menggunakan pedang. Bila mana dia menghalangi kiri tidak bakal bisa menangkis serangan kanan. Bila mana dia menyerang kanan belum tentu bisa bertahan dari pukulan kiri, tapi ilmu baru berhasil bila mana ada kerjasama yang amat baik, bagaimana kalau kita bersama-sama mencoba dengan perlahan Ing-ing memejamkan matanya kembali tanpa mengatakan sepatah katapun, dia merasa bila mana berhasil lolos dari situ maka dia bakal berpisah dengan Koan Ing, daripada berpisah lebih baik sama-sama menemui ajal di tempat ini. Koan Ing yang melihat Ing-ing tidak mau mengikuti permintaannya, maka dengan perlahan lalu memutar tubuhnya dan berpikir keras. Di dalam kitab pusaka busia klaimi baik dari Jian Wong maupun dari Song Ing pada mengungkit ilmu untuk menghadapi serangan bokongan, di dalam kitab pusaka pemberian Song Ing ada membicarakan ilmu changsu dari Xiao Lim Pei sedang Jian Wong pernah memberi ilmu bujai keng dari aliran hiat hao obun. Kini setelah termenung sebentar Koan Ing merasa di antara kedua ilmu itulah bisa digunakan untuk menghadapi serangan jaring musuh. Karena ajarannya terhadap gadis itu ditolaki akhirnya Koan Ing bangun dan mulai berlatih seorang diri, Ing-ing yang mendengar lama sekali tidak terdengar sedikit suara pun hatinya mulai tidak sabaran, dengan perlahan matanya dibuka kembali, terlihatlah waktu itu Koan Ing sedang berlatih ilmu dengan giatnya. Lama-kelamaan Ing-ing tidak tahan untuk berdiam diri lagi di tengah kegelapan itu, dia menarik napas panjang-panjang lagi berseru dengan perlahan, Ngkoh Ing, waktu itu Koan Ing sedang berlatih hingga di tengah jalan, walaupun begitu dia tidak memusatkan seluruh perhatiannya karena di dalam keadaan waktu seperti ini dia masih harus menjaga serangan dari pihak musuh, karenanya sewaktu Ing-ing memanggil dirinya dengan cepat dia sudah membuka matanya kembali. Ngkoh Ing, mari kita bersama-sama melatih ilmu cuo cie usu tersebut, ajaknya sambil menahan isak tangis. Selesai berkata tak kuasa lagi dia menangis terseduh-seduh. Dengan termangu-mangu Koan Ing memperhatikan diri Ing-ing, hatinya merasa amat tidak enak, setelah termenung beberapa saat lamanya baru berseru, Ing-ing, kau jangan menangis lagi, mendengar suara itu bukannya berhenti menangis, Ing-ing malah menangis semakin keras. Koan Ing tidak bisa berbuat apa-apa terpaksa dia bungkam dan memandang ke arah Ing-ing dengan melongong. Setelah menangis beberapa saat lamanya dia baru merasakan dadanya mulai lega. Ngkoh Ing, mari kita berlatih. Ajaknya sambil mengusap kering bekas air mata. Koan Ing pun lantas berdiri dan menjelaskan ke-18 jurus ilmu cuo-ciye-usu itu. Dengan dasar ilmu silat yang baik dari mereka berdua hanya di dalam waktu yang singkat mereka sudah memahaminya. Ilmu sudah berhasil dipelajari, kini hanya kekurangan sebilah pedang saja, terpaksa Koan Ing serahkan pedang kiem hang kiam itu kepada diri ingin kau gunakan pedang ini, biar aku memakai sarungnya saja, ujar pemuda itu perlahan. Ing-ing agak ragu-ragu sebentar, tetapi akhirnya dia menerima juga pedang kiem hang kiam tersebut. Koan Ing pun lantas mempersiapkan sarung pedang dan dengan menggunakan tenaga gabungan mereka berdua bersama-sama menghantam ke atas pintu batu tersebut. Berat. Dengan menimbulkan suara yang amat keras pintu tersebut terpentang lebar. Baru saja mereka berdua siap-siap meloncat keluar, mendadak tampaklah tiga orang lelaki berbaju hitam sudah menghalangi perjalanan mereka, tiga lembar jaring merah dengan cepat dipentangkan dan siap mengurung tubuh kedua orang itu. Koan Ing segera tertawa terbahak-bahak, tubuhnya berkelebat ke samping sarung pedang yang ada di tangannya segera menekan ke atas jaring merah tersebut. Ing-ing yang berada di sisi pemuda tersebut pun tidak berdiam diri, dia membentak keras dan pedang kiam hong kiam di tangannya dengan memancarkan cahaya yang amat. Tajam membabat ke atas kepala salah seorang di antara orang berbaju hitam itu, orang berkerudung itu menjadi terperanjat, tubuhnya terburu-buru mengundurkan diri satu langkah ke belakang sedang jaring merahnya dengan cepat dilemparkan ke atas tubuh gadis tersebut. Ing-ing dengan gerakan yang amat gesit meloncat ke atas, jurus pedang mereka berdua pun dengan cepat berubah, sarung pedang di tangan koan Ing dengan dasyatnya membabat punda orang itu. Dengan kedasyatan tenaga dalam yang dimiliki pemuda tersebut, mana mungkin orang itu kuat menahan babatan dari sarung nedang koan Ing ini? Terdengar dia menjerit keras tubuhnya dengan sempoyongan mengundurkan diri ke belakang sedang jaring yang ada di tangannya sudah terlempar lepas dari tangannya. Bersamaan dengan gerakan dari koan Ing segera membabat ke depan menghajar tubuh kedua orang itu. Pedang serta sarung pedang bersilang di tengah udara, dua buah jaring merah lainnya kena disapu jatuh oleh kedua orang itu. Melihat kedasyatan dari ilmu tersebut koan Ing jadi termangu-mangu, dia sama sekali tidak menyangka kalau tenaga dalam yang dikerahkan melalui ilmu ciociyeusu ini bisa berubah demikian. Dan, dasyatnya, bukan pemuda itu saja sekalipun ingin pun jadi melengap. Mengambil kesempatan sewaktu kedua orang muda-mudi ini lagi berdiri termangu-mangu itulah ketiga orang berkerudung itu dengan cepat melarikan diri dari situ. Koan Ing bertukar pandangan sekejap dengan ingin lalu bersama-sama menerjang keluar. Tetapi sebentar kemudian mereka berdua sudah dibuat tertegun kembali, karena apa yang dihadapinya pada saat ini hanya merupakan reruntuhan belaka sedang bayangan dari ketiga orang berkerudung itu sudah lenyap tak berbekas. Koan Ing yang melihat reruntuhan itu lalu mengerti kalau tempat itu sudah terbakar musnah, sedang cuaca pun waktu itu menunjukkan tengah hari. Dalam hatinya dia mulai menghitung, dia merasa sejak memasuki ruangan batu hingga sekarang sudah ada dua atau tiga setengah hari lamanya tak disangka dalam waktu yang singkat ini dia sama sekali tidak mengetahui kejadian apa yang sudah berlangsung selama ini. Dengan gesitnya mereka berdua lari ke depan, suasana di sekeliling tempat itu amat sunyi sekali, agaknya tak ada sesosok manusia pun yang masih tertinggal di sana, selagi mereka berjalan mendekati ke tepi hutan mendadak terdengarlah suara seseorang lagi memanggil Aha koan siau hiap, kiranya kau berada di sini, dengan cepat koan ing menoleh ke belakang, kiranya orang yang baru saja menyapa dirinya itu bukan lain adalah hao olieh, dia lantas tertawa. Oh, kiranya paman hao serunya, nona cakiranya kau pun ada di sini, terdengar hao olien berseru kembali sambil berjalan mendekati mereka berdua, Ayahmu catai hiap merasa amat cemas sekali atas lenyapnya kau. Ayahku sekarang berada di mana tanya gadis itu cepat. Paman seng dan kawan-kawan kini berada di mana tanya koan ing pula dengan hati cemas. Selama tiga hari ini kita melakukan penyerangan dengan dasyat tetapi tidak berhasil, terpaksa akhirnya kami menyerang dengan menggunakan api, Yuan Shi To'o Ti yang serta. Sebagian dari orang-orang lembah Chiet Hongku berhasil melarikan diri sedang catai hiap sekalian sedang melakukan pengejaran, berbicara sampai di situ dia menghembuskan napas lega, dan sambungnya lagi, Pang Chu sangat menaruh rasa khawatir atas keselamatan dari Shio Chia dan kini telah berangkat ke daerah Tiampian untuk minta bantuan dari si Tabib Sakti Lem Kong Cheng untuk mengobati luka Nona. Dia sekarang sudah berangkat tapi Pang Chu sudah berpesan bila mana ini hari kita berhasil menemukan koan Siao Hiap. Maka aku harus menghantar Nona ke daerah Tiampian, jadi Siao Tan sekarang masih berada di sini tanya koan ing kegirangan. Dengan cepat hao olieh mengangguk. Mari, aku antar kalian ke sana serunya. Dengan cepat koan ing menoleh ke arah ing ing dan ajaknya, ing ing, mari kita pergi menengok diri Siao Tan walaupun dalam hati ing ing merasa tidak suka, tetapi di dalam keadaan seperti ini dia mau tak mau harus ikut, dengan hati berat akhirnya dia mengikuti juga kedua orang itu berjalan masuk ke dalam hutan. Setelah melewati jalan hutan beberapa saat lamanya mendadak hao olieh menghentikan langkahnya dan menepuk tangan tiga kali, dari balik hutan segera muncullah sepuluh orang anak buah dari perkumpulan Tiang Gongpang. Diam-diam koan ing merasa amat terkejut tidak disangka hao olieh adalah seorang manusia yang berbakat, tidak aneh kalau Seng Suim begitu menghargai dirinya, cukup dengan penyagaan yang diatur olehnya ini sudah lebih dari cukup untuk menahan serangan yang bagaimana dasyatnya. Saat ini Nona masih berada di dalam keadaan tidak sadar diri, ujar hao olieh. Karenanya aku tidak berani berlaku. Gegabah, di sekeliling tempat ini sudah dipasang enam lapis penjagaan ketat dengan empat lapis yang diperlengkapi panah dua beracun. Koan ing yang mendengar perkataan itu dalam hati merasa amat kagum, dia lalu mengangguk. Kali ini harus menyusahkan paman hao katanya. Dengan cepat mereka berjalan masuk ke dalam hutan, tampaklah di tengah-tengah antara pepohonan yang rindang berdirilah sebuah rumah kecil yang dibikin dari kain. Di dalam ruangan itu tampaklah Seng Siautan dengan wajah yang pucat pasti sedang berbaring di atas sebuah pembaringan. Dengan langkah yang tergesa-gesa koan ing lantas berjalan mendekati badannya dan mengeluarkan tangan gadis itu dari balik pembaringan. Denyutan jantungnya masih amat lemah sekali seperti keadaan semula, agaknya tak terjadi sedikit perubahan pun atas dirinya. Dalam hati diam-diam pemuda itu mulai merasa cemas, tempat itu ada seribuli jauhnya dari daerah Tiampian, bila mana di tengah jalan luka Seng Siautan terjadi perubahan apa yang harus dia perbuat pada waktu itu. Apalagi saat ini dia masih tidak mengetahui apa yang telah terjadi, mendadak suatu ingatan berkelebat di hati, pikirnya diam-diam, aku sudah memperoleh pelajaran ilmu obat-obatan serta tabib dari Jian Wang, Apakah semuanya ini tak ada gunanya teringat akan Jian Wang? Dalam benaknya kembali terbayang seluruh perkataan yang diucapkan si manusia tunggal dari buling itu sesaat menjelang kematiannya. Ha O'olie serta Ing-ing yang melihat wajah koan ing diliputi oleh kemurungan agaknya lagi memikirkan satu urusan yang penting mereka tiada yang berani mengganggu, mendadak. Koan ing teringat kembali kalau di dalam pelajaran dari Jian Wang ada semacam ilmu pengobatan yang disebut kiam-ciam dan mah atau ilmu menusuk jarum. Paman Ha O'o, apakah kau membawa jarum mas? Tanyanya kemudian kepada diri Ha O'olin. Sinar metu Ha O'olie segera berkelebat tiada hentinya. Apakah koan ing bisa menyembuhkan penyakit pikirnya dalam hati dia merasa tidak percaya, dia takut bila mana Seng Xiaotan semakin dibuat parah lagi, waktu itu bagaimana dirinya harus bertanggung jawab terhadap diri Seng Suim? Terima kasih telah menonton!